Intro Rahasia yang dibawa mati Wisi SI Benny J.A. Sedalam-dalamnya laut dapat kita duga apa yang tersembunyi di dasarnya. Tapi di kedalaman jiwa seorang perempuan, siapa yang dapat menduga apa yang disembunyikan di hatinya. Intro Dua jam sudah, Jiang duduk terpanah. Itu makam istrinya, Li Wei, yang wafat seminggu lalu. Yang terus saja menangis, menyesali keadaan. Li Wei, Li Wei, mengapa kau tak cerita padaku? 15 tahun sudah kita menikah. Memang kadang tak ku pahami perilakumu. Jika kau cerita, aku akan paham. Terus saja Jiang menangis. Ia sangat kasihan pada istrinya. Tiga hari sebelum wafat, ketika dokter menyatakan kanker sudah menyebar ke organ vital, Li Wei mengajak Jiang bicara empat mata. Jian, maafkan aku. Ini tak pernah aku ceritakan pada orang lain. Li Wei menyerahkan kunci dalam amplop kecil. Ini kunci berangkasku yang di kamar. Di dalam amplop ada paskotnya juga. Aku ingin kau berjanji. Ini hanya kau buka setelah aku tiada. Paling cepat, sehari setelah aku dimakamkan. Saat itu, Jiang sudah terpana. Selama ini ia mengira itu beran khas biasa. Li Wei menyimpan perhiasan dan uang tunai dalam jumlah besar. Jiang mulai merasa agaknya Li Wei menyimpan satu rahasia penting di sana. Tapi rahasia apakah itu? Bahkan Jiang tak bisa menerka. Li Wei wafat. Rahasia apa yang tersimpan dalam berangkas? Ketika membuka berangkas, ia melihat empat buku diary ada di sana. Lengkap dengan tulisan tahun di covernya. Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan. Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Dua ribu. Dua ribu satu. Ada sebuah surat di atasnya. Surat itu dibuka Jiang terlebih dahulu. Suamiku sayang, Jiang, kau seorang penulis. Aku ingin kau menulis kisahku ini. Untuk pelajaran, tapi samarkan identitasku. Bertambah penasaran Jiang. Dibukanya buku diary itu. Dari siang hingga pagi esoknya, Jiang terus membaca. Tak terputus. Tak tidur. Air matanya terus menetes. Selesai membaca. Yang menangis sesengguhkan. Liwei. Liwei. Buat apa kau rahasiakan ini padaku? Aku mencintaimu. Menerimamu apa adanya. 15 tahun menikah. Kini ia baru tahu. Dialah satu-satunya yang tahu. Bahwa Liwei pernah diperkosa lima orang. Dalam kasus kerusuhan rasial di Jakarta, Mei 1998. Jiang menangis. Ampun Liwei. Ampun. Kau perempuan yang kuat. Sangat kuat. Yang menangis. Alhamdulillah. Tidak. Yang menangis. Tidak. Tidak. Tanggal 13 Mei 1998. 1998 Jakarta rusuh usia Liwei 21 tahun ia tinggal di perumahan mewah Jakarta memang banyak orang kaya Tionghoa disana saat itu Liwei sendiri pembantunya pulang kampung ayah dan ibu ke Amerika Serikat menengok kakak yang sekolah disana Liwei tak ikut ia ada ujian mid semester segerombolan pemuda menyeramkan mereka membawa pentungan ada yang bawa golok sejak di jalan mereka sudah teriak Hei Cina keluar kalian kalian jadi kaya kami miskin keluar kirbang berhasil mereka dobrak Liwei ketakutan ia segera matikan lampu ia tutup hordet itu masih sore hari menjelang maghrib tapi justru aksi Liwei ini terlihat mereka melihat kuni rumah yang ada penghuninya pintu masuk pun didobrak mereka masuk ke ruangan Liwei sembunyi di bawah kolom ranjang tapi mereka berhasil menemukannya jangan jangan ujar Liwei aku punya uang ambil saja uangku ambil saja barang-barangku mereka tertawa golok pun dilengketkan ke leher Liwei jika melawan aku gorok lehermu aku cungkil matamu Liwei seketika lemas ia seolah hilang ingatan yang ia ingat rasa sakit pergantian lima lelaki itu memperkosanya Liwei hanya bisa menangis setelah puas memperkosak obongan itu ada yang membawa TV ada yang mengambil komputer semalaman Liwei menangis awalnya ia terpikir bunuh diri pisau tajam itu sudah ia dekatkan dengan lagi tangan tapi Liwei membayangkan ibu ayah dan kakaknya tak pas sedih hati mereka selaku penganut Kristen yang takap Liwei berdoa dengan segeni hati kuatkan aku ya Bapak berikan aku cahaya tunjukkan jalan doa ini ia ulang-ulang hingga tertidur selamat menikmati selamat menikmati ketika terbangun hari sudah siang Liwei rasakan sakit yang sangat di bagian bawah badannya entah datang dari mana Liwei akhirnya menyiapkan cerita ia akan katakan pada keluarga rumah mereka dirampok tapi Liwei saat itu sedang di luar ketika pulang rumah sudah porak-poranda memang mulai terjadi kerusuhan di banyak area Tionghoa di Jakarta Liwei pun bergegas ke hotel di daerah Sudirman agar aman ia ambil hotel bintang 5 dari hotel ia menelepon ayahnya aku lima hari tinggal di hotel ya ayah sampai semua reda ayah di Amerika Serikat sangat cemas Liwei ayah membaca berita ayah juga dapat kabar dari pamanmu jika ada yang mendesak jangan sungkan minta tolong pamanmu minggu depan kami kembali ke Jakarta ibu juga mengekspresikan cemas yang sama juga kakaknya Liwei tinggal saja di hotel ya sampai semua sudah normal ibu mendengar banyak yang diperkosa Liwei berhasil membuat keluarganya percaya ia mujur bisa merahasiakan kisah ini sampai mati tapi ia tak bisa merahasiakan ini kepada hatinya sendiri Liwei luka sangat dalam trauma menganga kadang ia mimpi sambil teriak keluar keluar kalian dari sini pernah ayah dan ibunya terbangun mereka ketuk-ketuk pintu kamar Liwei Liwei buka pintu ada apa Liwei buka pintu dia cerita tadi siang nonton film horor ini sampai terbawa ke mimpi ayah dan ibunya geleng-geleng kepala hal yang sama soal asmara Liwei sudah 35 tahun tapi ia belum menikah tak punya pacar ayah dan ibu mengajak bicara ada apa denganmu jiang itu lelaki yang baik tapi selalu kau abaikan untuk keluarga akhirnya Liwei menikah dengan jiang setelah menikah tiga bulan lamanya Liwei selalu menghindar hubungan suami istri jiang sempat marah dan kecewa aku ini suamimu yang sah katamu dirimu cinta padaku mengapa menghindar Liwei akhirnya pasrah tapi jiang tahu Liwei sangat dingin tak menikmati kemesraan itu Liwei memang bisa menutup rahasia tapi ia tak bisa merahasiakan ini kepada hatinya sendiri ia pun sibuk mencari tahu apa yang terjadi di Jakarta saat itu seberapa banyak yang mengalami musibah seperti dirinya sekitar tanggal 12 dan 13 Mei 1998 terjadi pemerkosaan di beberapa titik di Jakarta mulai dari jembatan 3 jembatan 5 gelodok hingga fluid pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta badan ini menyimpulkan korban perkosaan sebanyak 52 orang mayoritas orang Tionghoa kekerasan seksual terjadi di dalam rumah di jalan dan di depan tempat usaha sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rapet korban diperkosa oleh sejumlah orang mereka perkosa bergantian pada waktu yang sama terakhir ya Tuhan mereka acapkali memperkosa di hadapan orang lain Li Wei juga mendengar kesaksian seorang relawan di jembatan gelodok di depan Harko ada seorang perempuan Tionghoa diseret para laki-laki itu menjadi singa ganas bergantian mereka memperkosa itu dilakukan di tempat terbuka tempat orang lalu lalang hadir juga lembaga masyarakat seperti Kaliana Mitra lembaga ini menjadi pusat komando mereka membuka posko pengaduan tujuannya melawan tindakan pemerkosaan terhadap perempuan terutama etnis minoritas perempuan Tionghoa lembaga ini menceritakan lebih dari 150an kasus perkosaan dalam peristiwa Mei 1998 di Jakarta BW memang bisa menutup rahasia tapi ia tak bisa merahasiakan ini kepada hatinya sendiri Liwe terkesima pada gadis muda bernama Ita Marta Dinata ia juga korban perkosaan ia juga etnis Tionghoa usianya baru 18 tahun Ita saat itu siswa kelas 3 SMA begitu berani Ita Marta Dinata melawan Ita anak yang aktif dan pintar namun terjadi perubahan perilaku ia menjadi murung dan diam setelah diperkosa Ita sempat bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan tim ini mengadvokasi perempuan etnis Tionghoa yang diperkosa setelah lama merenung Ita bicara ia satu-satunya korban yang berani bersuara ia memberi konseling untuk sesama korban saat itu Ita siap pergi ke PBB ia akan memberi testimoni pada dunia akan diceritakannya perkosaan masal dalam kerusuhan Mei 1998 1998 akan diceritakannya pengalaman dirinya sendiri tapi pada tanggal 9 Oktober 1998 Ita ditemukan mati terbunuh perut dada dan lengan kanannya ditikam hingga 10 kali lehernya disayat dan alat kelaminnya ditancap kayu Liwe semakin takut rahasia diri ia tutup semakin rapat ia tak mau dibunuh seperti Ita sehari setelah membaca buku diary Liwe Jiang mengambil cuti seminggu ia tak ingin dulu bekerja badai berputar putar di batinnya kata-kata itu selalu Jiang ulam Liwe Liwe mengapa kau rahasiakan ini padaku aku mencintahimu menerimamu apa adanya jika kau cerita tak seberat ini beban hidupmu kanker yang kini membunuhmu itu dipercepat oleh beban hidupmu aku suamimu sah menikahimu ayah dua anakmu aku bisa ikut memikul bebanmu kau tak harus mati semuda ini yang menghujat dirinya sendiri oh bodohnya aku diriku sialan kok bisa aku tak tahu kok bisa istriku tak nyaman cerita padaku hari itu dua anaknya dititipkan jiang kepada kakaknya yang ingin menyendiri dalam waktu yang lama jiang naik mobil pergi ke rumah itu rumah tempat liwe diperkosa jiang hanya duduk di mobil melihat rumah itu dari jauh kembali menetes air matanya jiang menangis menjerit tapi tanpa suara di we di we kau wanita kuat sangat kuat bermalam malam jiang menikmati sepi hening sunyi ia menghabiskan waktu di rumahnya tak ingin jumpa siapapun malam ini tengah malam bulan menjadi lampu di langit empat buku diary liwe di pegangnya ia bertanya pada diri sendiri apa yang akan ia lakukan dengan buku diary liwe ini empat tahun liwe menuliskan emosinya di empat buku ia baru berhenti di tahun 2001 di halaman terakhir itu liwe menulis aku harus melupakan peristiwa ini selamanya seolah tak pernah terjadi aku kasihan pada diriku sendiri sebelum wafat liwe memang meminta jiang menuliskan kisahnya awalnya jiang setuju ia sudah memilih tulisan dalam bentuk novel tapi jiang berpikir ulang kisah ini terlalu menyakitkan baginya walau ia samarkan karakter utama novel ini anak-anaknya akan tahu ini pasti kisah ibu mereka anak-anak tak akan siap tak pernah siap tidak juga cucu-cucuku mereka juga tak siap tidak juga keluarga liwe malam itu juga setelah berdoa jiang membakar buku liwe semua buku diary menjadi abu sambil berdoa jiang bicara kepada arwah liwe 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 aku bakar bukumu dengan niat suci biarlah buku diarimu abadi di alam semesta rahasia yang kau simpan biarlah terus tersimpan hanya aku yang tak sebaiknya hanya aku saja sama sepertimu rahasia ini juga akan kubawa sampai mati sampai ajal menjemputku di dalaman laut yang sunyi bersimpan rahasia tak tertepak di hati perempuan siapa yang tahu rahasia kolom yang tak ter ungkap lewey lewey rahasiamu tergendang dalam diari yang tersembunyi cinta dan luka semua terpendang rahasia yang kau bawa hingga akhir maya siang menangis di pusaramu menyesali rahasia yang tak diketahui lima belas tahun bersama tanpa tak tahu apa yang tersembunyi di hatimu selamat siang tersembunyi 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 Terima kasih.